Jumat dini hari, Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tuduhannya menerima suap terkait uji materi Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Penyidik KPK menangkap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar di Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat pada Rabu pukul 9 malam. Seorang perempuan yang bersama Patrialis juga dibawa ke kantor KPK. Operasi penyidik saat itu adalah puncak dari operasi yang dimulai pada Rabu pagi di lapangan Golf Rawamangun, Jakarta Timur. Yang dicocok adalah Kamaludin yang menurut KPK adalah teman Patrialis yang memberikan suap sebesar 200 ribu dolar Singapura atau senilai 1,8 miliar rupiah. Operasi KPK berlanjut ke kantor pengusaha impor daging Basuki Hardiman di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Di tempat itu KPK menangkap Basuki dan sekretarisnya. 6 orang lain juga ikut dibawa ke kantor KPK. Kasus tugaan suap kepada Hakim MK terkait dengan Judicial Review Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 Itu tentang peternakan dan kesehatan hewan. PAK, Hakim MK, yang bersangkutan adalah merupakan Hakim dari MK. Kemudian BHR, ini pihak swasta yang memberikan suap. Bersama-sama dengan sekretarisnya NGF, merupakan karyawan dari BHR. Kemudian juga KM, ini swasta yang menjadi perantara, perantara dari pihak swasta BHR kepada PAK. Sebelumnya menurut Wakil Ketua KPK, sudah dua kali KPK mendapat laporan Patrialis menerima suap dari Basuki. Yang pertama 10 ribu dolar Amerika Serikat atau 133 juta rupiah, lalu 20 ribu dolar Amerika Serikat atau senilai 267 juta rupiah. Patrialis menyatakan semua uang itu tak berkaitan dengan perkara. Bersama Pak Suki, bicara uang aja saya gak pernah. Sekarang saya juga juga tersangka, bagi saya ini adalah ujian. Ujian yang sangat berat. Jadi bagi MK, saya minta kepada MK, gak usah terlalu khawatir. Paling tidak memang nama baik MK sekarang agak tercoreng gara-gara saya dijadikan tersangka. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari orang yang namanya Pak Suki. Apalagi Pak Suki itu bukan orang yang berperkara di MK. Tidak ada kaitannya di dalam perkara itu. Dia bukan sihak yang berperkara. Pak Suki Hardiman, pengusaha impor daging yang dituduh memberi suap, juga setali tiga uang. Menyatakan duit itu bukan suap, karena ia tak terkait kasus apapun. Anda tidak pernah memberikan uang kepada hakim MK, Pak Suki Hardiman, tidak pernah. Kalau hakim lain mungkin pernah, enggak? Pak Suki kenal dengan? Kenal Pak. Bapak pernah berperkara di MK? Enggak ada. Enggak ada Pak. Berperkara orang lain, tapi saya hanya ingin supaya perkara itu bisa menerima daging gitu aja. Dengan hari ini kan masuknya daging India terlalu banyak. Jadi kalau saya kan lihat ini ada, mereka ada gugatan sebegitu, saya mau coba bantu aja Pak. Memberikan penjelasan-penjelasan kepada hakim. Jadi hari ini Pak Brialis, bahwa masuknya daging India ini pertama, merusak kebenaran lokal, karena harganya murah sekali. Namun, apapun argumentasinya, tuduhan sudah melekatkan. Kepada empat orang dari sebelas orang yang dicocok KPK.